Tribunur Persebaya berhasil menumbangkan PSS Leiman 6.1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Adapun gol kemenangan Persebaya pada laga pekan pertama Liga 1 2024-2025 ini, diciptakan oleh Bruno Moreira menit 78 melalui tendangan penalti. Pelatih Persebaya Paul Munster mengaku bahagia dengan kemenangan laga tersebut, meski ada sejumlah catatan yang perlu dibenahi, terutama soal finishing. Untuk informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Haryana Surya. Kairul Amin, silakan untuk kelaporan lekatnya. Baik, rekan Adila Tribunur, pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengaku senang dengan hasil kemenangan timnya di laga pertama Liga 1 2024-2025 setelah berhasil menembangkan PSC Sleman 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Meski pelatih asal Irlandia Utara itu menyebut ada beberapa catatan yang harus dibenahi di timnya, terutama soal finishing karena berdasarkan catatan statistik PT Liga Indonesia baru, pada laga ini Persebaya mendominasi tidak hanya penguasaan bola, namun juga kerasi peluang juga tembakan mengarah ke gawang lawan mencapai sembilan tembakan, namun hanya satu yang menjadi gol lewat dengan penalti Bruno Moreira. Ia juga memuji penampilan sejumlah pemain pengganti, terutama Kasim Botan dan Alvan Soeb yang menggantikan Malik Risardi yang absen karena cedera. Opsi dua pemain tersebut disebutkan Paul Muster menjadikan pilihan Persebaya untuk menatap laga selaga selanjutnya akan semakin banyak. Paul Muster juga menyebut bahwa kemenan ini tidak lepas dari dukungan maksimal yang dilakukan oleh bonek, bagaimana laga ini dihadiri kurang lebih 25 ribu bonek, menjadi yang terbanyak pekan pertama Liga 1 musim ini mengalahkan laga pembuka antara Persib yang hanya dihadiri 10 ribu supporter, juga mengalahkan jumlah supporter dari laga kandang Persija yang hanya dihadiri 15 ribu supporter. Atas catatan itu, Paul Muster berharap Bonik terus memberikan dukungan maksimal setiap laga kandang ke depan, karena ia sangat yakin Bonik menjadi pemain ke-12 bagi Persebaya Surabaya. Kemenangan 1-0 dari PSS Leman menjadi modal penting, Persebaya menatap laga pembukaan ke-2 saat menyambangi markas Malut United 16 mendatang. Demikian laporannya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pelatih Persebaya, yakni Paul Muster, berikut untuk ketayangannya. Selamat malam. Ya, the most important was the three points. Performance also for me very important. We got the goal first half. We were, for me, I think we were amazing in every situation. We had to pose, many situations. We have time, we speak some details, because a new Sleman maybe change technical. So, we focused on on second half. Sleman slowly started to get into the game, but we stick to the same principles. And again, we had some good chances, especially in transition, but the most important is to get the goal. And then we got the goal. We kept playing, same principles, and important is clean sheet. So, goal in clean sheet, first game. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.